hai 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Kang HH dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial kembali dengan teman-teman sekalian bagaimana caranya kita menstabilkan video kita yang terlihat yang terlihat gerudak-geruduk gitu ya kita lihat contohnya seperti ini tarik video dari sini oke saya menggunakan software editing ini yaitu Adobe Premiere CC 2018 kita lihat contoh dari video ini kita langsung saja tutorialnya teman-teman setelah kita masukkan videonya ke timeline teman-teman tinggal kita masukkan ke preset efek istimewa oke kalau misalkan di sini tidak tampil efeknya teman-teman tinggal lihat di sini window kemudian cari di sini yang namanya efek-efek di sini teman-teman tinggal klik saja disini oke nah setelah itu teman-teman tinggal masukkan saja disini ketik warp stabilizer teman-teman tinggal tarik saja tekan di sini kemudian tarik dan masukkan videonya dan lepaskan isinya set kita tunggu hasilnya oke sudah mulai selesai rendering warp stabilizer nya kita lihat hasilnya kita lihat sekali lagi beginilah hasil dari warp stabilizer yang kita pakai untuk memaksimalkan video-video kita supaya lebih bagus lagi terlihatnya ya oke kita lihat hasilnya inilah hasilnya terlihat pergerakan yang semut sekali dan enak untuk dilihat daripada yang sebelumnya sebelum di warp stabilizer oke teman-teman sekalian mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian khususnya bagi pemulai seperti saya yang harus banyak belajar oke teman-teman sekalian mudah-mudahan bermanfaat salam dari saya jangan lupa subscribe dan share video ini kalau kalian suka dan jika ada masukan silahkan tulis di komplementer wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati